Tiga hari panjenengan cek nanti, tiga hari kalau memang betul-betul orang itu suka memfitnah panjenengan, kemudian suka menyakiti hati panjenengan, tetapi panjenengan berada di dalam pihak yang benar, maka orang yang menyakiti hati panjenengan itu tadi akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini, saya akan mengijazahkan tentang cara agar siapapun yang menyakiti kita, mendolimi kita, itu bisa binasa ataupun celaka dengan sendirinya Nah, sebelum saya menjazahkan ilmu kuno ini, saya berwanti-wanti kepada panjenengan semuanya Bahwa ilmu ini bukan ilmu yang sembarangan Dan ilmu ini bisa pekerja Kalau panjenengan itu betul-betul di dalam pihak yang benar Artinya, panjenengan betul-betul disakiti, didolimi, dan sudah panjenengan Sabar itu sudah istilahnya karena manusia itu juga ada yang tidak kuat untuk bisa menahan Cacian, ataupun hinaan, atau kadang-kadang dikirimi sanat berkali-kali, ataupun ilmu-ilmu hitam, ataupun energi negatif Itu kan ada yang sabar terus ada, ada juga yang tidak sabar, tidak kuat Nah, kalau memang sudah kelewat batas, kita biarkan itu sudah kelewat batas Ya, bisa kita berdoa Supaya apa? Nanti yang menyakiti kita, yang mendolimi kita itu Ilmunya itu atau yang jahat itu, kejahatannya akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya Dan ilmu ini tidak akan bekerja Kalau ternyata panjenengan berada di pihak yang salah, tidak akan bekerja Jadi aman sebenarnya, kalau panjenengan menggunakan ilmu ini aman Artinya untuk diri panjenengan sendiri aman Tetapi kalau panjenengan betul-betul berada di pihak yang didolimi, yang disakiti betul-betul Maka yang menyakiti panjenengan nanti akan binasa atau celaka dengan sendirinya Karena apa? Niat jahat Biasanya memang akan kembali kepada pemiliknya sendiri Nah, untuk bisa melakukan atau mengembalikan Energi-energi ataupun kiriman-kiriman jahat yang ditujukan kepada panjenengan Supaya bisa kembali kepada pemiliknya Panjenengan harus berani untuk tirakan Jadi harus ditebus dengan laku tirakan Itu tebusannya Jadi kalau orang Jawa Leluhur-leluhur kita dulu Itu tidak lepas dari yang namanya laku prehatin atau laku tirakan Nah, panjenengan bisa lakukan itu puasa mudih Puasa mudih itu tujuh hari tujuh malam Nah, setiap hari Setiap hari Nanti jam 12 malam Itu panjenengan Membaca Montro Ada montronya Jadi panjenengan yang sebelum panjenengan lakukan itu semuanya Siapkan dulu media Medianya panjenengan mencari sapu lidi kawak Sapu lidi kawak Ini yang perlu panjenengan disiapkan sebelum melakukan puasa mudih Setelah siap semuanya Sapu lidi kawak Panjenengan niatkan puasa mudih tujuh hari tujuh malam Nah, puasa mudih itu bagaimana? Ya, makannya hanya nasi putih sama minumnya air putih saja Yang lain tidak Kalau malam boleh makan Nasi putih sama minum air putih Tapi kalau siang tidak boleh Harus puasa total Tujuh hari tujuh malam ini panjenengan lakukan Nah, setiap malamnya Sehabis jam 12 malam Minimal jam 12 malam ke atas lah Sapu lidi kawak itu tadi Panjenengan bacakan doa atau montron ya Panjenengan bacakan mantra Mantranya begini Bismillahirrohmanirrohim Nah, itu panjenengan tiupkan ke Sapu lidi kawak tadi Sebanyak tujuh kali Jadi panjenengan membaca mantra itu tadi tujuh kali Setiap satu kali panjenengan tiupkan ke Sapu lidi Nah, itu panjenengan lakukan tujuh malam Berturut-turut selama puasa mudih tadi Setelah itu Sehabis mahrif setelah tujuh hari Sehabis mahrif Panjenengan ambil Sapu kawak tadi Ambil lidinya saja satu Panjenengan bacakan Mantra tadi Bismillahirrohmanirrohim Ini bayan kaki bayan Panjenengan Panjenen baca sekali Panjenen tiupkan ke Lidi Lidi satu saja Panjenen tancapkan di pojokan rumah Lorwetan Lorwetan ya Jadi Timur laut Lorwetan Di luar ya Di luar rumah Pojokan Lorwetan Panjenen tancapkan di balik Jadi yang ujungnya Taruh di bawah Itu panjenengan Setiap pojok rumah empat tadi Panjenengan bacakan itu semua Jadi empat Lidi Nah, yang terakhir Panjenen ambil satu Lidi lagi Itu lima artinya Yang terakhir Pas mahrif persis itu tadi Panjenengan Taruh saja Dibacakan dulu Ini yang terakhir Bacakan tujuh kali Mantra tadi Panjenengan bacakan tujuh kali Panjenengan tiupkan di Lidi yang terakhir Kemudian panjenengan Tancapkan di pelataran Jadi pelataran itu Yang depan pintu Pelataran rumah panjenengan Halaman 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 Panjenengan tancapkan Disitu sambil membayangkan Ketika menancapkan ke tanah ujungnya Yang ujungnya itu Tancapkan ke tanah Sambil membayangkan bahwa Yang menyakiti hati panjenengan Panjenengan yang mengirim energi jahat kepada panjenengan Itu mendapatkan Pahalai berupa hadiah dari Tuhan Berupa Ilmunya akan kembali kepada dia Kejahatannya akan kembali kepada pemiliknya Bayangkan itu Kemudian panjenengan tancapkan dengan Penuh keyakinan Nah itu Nah itu setelah itu Panjenengan Tinggal masuk ke dalam rumah Habis marif itu tadi ya Nah itu nanti tunggu Tiga hari panjenengan Cek nanti Tiga hari Kalau memang betul-betul orang itu suka memfitnah panjenengan Kemudian suka menyakiti hati panjenengan Tetapi panjenengan berada di dalam pihak yang benar Maka Orang yang menyakiti hati panjenengan itu tadi Akan mendapatkan balasannya sendiri Entah itu terputus rezekinya Entah itu terputus nyawanya Jadi Ini termasuk Ilmu yang sangat ganas Ini kalau sudah betul-betul kelewatan Artinya panjenengan betul-betul sudah didolimi yang sangat-sangat Nah ini Tetapi saran saya Yang paling bagus adalah Tetap bersabar Artinya Ketika kita disakiti orang lain Didolimi orang lain Ya doakan Supaya orang yang menyakiti kita Itu menjadi baik Menjadi sadar Tetapi Kalau ternyata kita doakan Tidak bisa sadar-sadar Ya biar nanti disadarkan sendiri Oleh perbuatannya sendiri Jadi itu Ijazah yang saya berikan kepada panjenengan semuanya Saran saya Tetap Gunakan dengan cara yang bijaksana Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Matur sebanun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati